Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, saat mengisi pidato kebangsaan, bertajuk menegukan nilai-nilai kebangsaan yang berkemajuan menyongsong Indonesia emas di Dong Universitas Muhammadiyah di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu Siang. Dalam acara ini, hadir pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Ahmad Basarah, serta para pemimpin agama dan kepercayaan. Dalam kesempatan tersebut, Haidar Nasir menyatakan bahwa sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah mendeklarasikan dirinya tidak akan memberikan dukungannya ke salah satu pasangan capres-cawapres yang ada. Menurut Haidar Nasir, kewajiban ormas hanya menjalankan politik moral kebangsaan. Jika menjadi satu dengan partai politik, ia menyatakan bahwa persaingan partai politik akan menjadi kacau balau. Meski begitu, warga Muhammadiyah diharapkan tetap menggunakan hak politiknya dalam memilih siapapun secara cerdas dan kritis sosok pemimpin yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Muhammadiyah secara institusi tetap berada dalam berisita, tidak masuk ke arena politik praktis, kekuasaan, dukung-mendukung, dan lain sebagainya, karena itu tugasnya partai politik, bukan tugasnya ormas. Sebenarnya semua ormas itu posisinya harus di situ. Sebab kalau ormas itu berpolitik kayak parpol, nanti lalu lintas dunia persilatan politik itu, itu bisa kacau balau. Jadi biarkan parpol yang urusan politik praktisnya, kita menjalankan politik moral kebiasaan. Tetapi Muhammadiyah juga agar warganya itu tetap punya pilihan politik yang baik, maka kita impo. Mereka gunakan hak politik, kemudian juga berpolitik dan memilih secara cerdas dan kritis. Lalu pilih siapapun itu yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri kroni dan golongannya. Lalu pilih yang betul-betul berkhidmat sepenuh hati untuk memajukan bangsa. Di sisi lain, pada pemilihan presiden 2019 mendatang, Haidar Nasir berharap masyarakat tidak mencari justifikasi secara berlebihan, baik pada agama, etnik, dan sara yang berpotensi menimbulkan pepecahan. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Pantanya.